Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini kita akan mereview mengatasi mesin genset gas naik turun dan kadang-kadang manjer atau gas panjang gas gas lebih atau belandang bisa namanya tapi kan kalau pas normalnya menaik turun seperti ini ngau-ngau jadi akan kita perbaiki mudah-mudahan nantinya akan sembuh seperti semula setiakala memang ngau-ngau biasanya bisa karbulator tapi ini karbulatornya masih baru mesinnya juga masih lumayan baru ya dan mudah-mudahan nantinya selesai juga setelah ini dan akan kita buka di bagian magnet kalau-kalau ada kesalahan daerah sini kita cek Oke setelah kita ketok terbukalah sepi anehnya magnetnya sudah kita goyang sudah bisa lepas ternyata olisilnya lepas gesos Alhamdulillah berarti mudah-mudahan penyakitnya cuma inilah gas naik turun kadang-kadang belandang ini ternyata olisilnya lepas oke terkait dengan teman-teman semualah saya lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya jadi untuk mengatasi gas naik turun bisa kita cek dimana kebocorannya ya itu bisa dari kebocoran apalagi kalau di hidupkan naik turun kadang-kadang gas-nggas juga bisa di bagian olisil kalau ini bagian olisilnya ya bisa juga yang karbulatornya jadi selain mesin juga tetap lain penyakitnya ini olisilnya aja yang lepas kita ganti dengan yang baru kemudian nanti kita pasang lem atau lem setan kalau di sini untuk melengketkan biar enggak keluar lagi kalau belum ada meskipun dipasang keras tapi kan sebaiknya kita pasang lem biar memastikan bahwa masalahnya selesai benar-benar selesai kalau mado yang pening oke sudah terpasang dan akan kita ketok-ketok ratakan setelah diketok ratakan kita pasang lem ini lem setan namanya nah setelah itu baru kita pasang magnetnya ya setelah pasang magnetnya tinggal kita pasang bautnya dan lalu kita kencangkan mudah-mudahan normal nantinya oke bisa kita cek oke kita kencangkan dulu baut magnetnya menggunakan kunci 13 dan kita tahan menggunakan okbank-bin ya supaya enggak menjadi susah jadi kita ketok seperti ini di bawah sudah kencang lalu setelah itu kita pasang kap hengkelnya atau kap alitnya setelah terpasang semua bisa kita tes hidupkan meskipun mesinnya ini ya merk yamaha yang merk kondang ya tapi namanya sperpot kadang-kadang saya dan benarnya dan kita kencangkan semua supaya lebih mantap tidak menjadi rupa rupu macet-macet lagi dan oke thank you cukup sekian penjelasannya dan misalnya masih ada yang kurang ikuti terus jangan sampai lupa ya karena mesin ini sebenarnya sangat mudah tapi memang kadang-kadang susah oke oke pemasangan selesai sekarang kita tes hidupkan game sudah normal dan mantap oke ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya dan subscribe itu itu sangat membantu buat kemajuan channel saya supaya saya lebih bermanfaat dan lebih berkembang dan thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you oke mesin coba joss wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih